Bakai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang Dewi Septiani dan Ing Andri Supriyadi menyampaikan visi misinya untuk maju di pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang. Dalam visi misinya, mereka ingin menggenjot sektor investasi di Kabupaten Pandeglang, mereka pun berkomitmen untuk memberikan jamian kenyamanan dan keamanan bagi para investor. Dewi Septiani mengatakan sektor investasi perlu digenjot sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan PAD. Dewi mengatakan untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan oleh bupati dan wakil bupati saja, namun perlu juga sinegritas dari semua stakholder terkait untuk itu. Lihatnya mengajak kepada semua elemen untuk bersama dalam menjaga dan bergerak bersama memajukan Pandeglang. Di tempat yang sama, Ing Andri Supriyadi mengatakan dirinya bersama dengan Demi memiliki visi misi untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan baik itu infrastruktur, pariwisata, kesehatan juga pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan terlebih dahulu mengenjat sektor PAD melalui perolehan investasi, yang mana investasi ini juga mengedepankan pelestarian lingkungan. Selain itu, pihaknya ingin meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan sektor pendidikan baik formal maupun informal seperti Pondok Pesantren. Ini undangan fit and proper test atau penyampaian visi misi di Partai Nasdem, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dengan Teh Dewi bisa menghadiri langsung. Pada prinsipnya visi misi saya dengan Teh Dewi adalah bagaimana untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Nah ini bagian daripada PR kita semua dan tentu terkait masalah bukan hanya persoalan jalan, tapi kesehatan, pendidikan, pertanian, pariwisata, dan juga wisata-wisata religi lainnya. Terus yang selanjutnya, karena bagaimanapun juga saya hakul yakin bahwa Pandeglang 5-10 tahun ke depan ini akan lebih berkembang dan lebih maju. Dengan adanya tol serang panimbang, dengan adanya reaktifasi reta-reta api ke depan, juga insya Allah ada bandara dan ada kawasan ekonomi khusus. Nah para generasi muda Kabupaten Pandeglang, khususnya para wajah-wajah pribumi ini jangan sampai jadi penonton di daerahnya sendiri. Sehingga kita harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya lewat pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tadi salah satunya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dari pendidikan formal atau non-formal, baik itu dari Pondok Pesantren maupun dari TK sampai dengan SMP. Nah ini bagian daripada kewajiban kita untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kami telah melahirkan yang namanya Perdang Pondok Pesantren. Perdang Pondok Pesantren ini nomor 6 tahun 2015 yang insya Allah dibawah kepemimpinan Ibu Irma.